Tertangkap atas penyalahgunaan narkoba, pedangdut Lucinta Luna akhirnya menampakkan wajahnya untuk pertama kali di hadapan publik dan media. Kabit Humas Polda Metro Jaya mengumumkan bahwa Lucinta sudah naik statusnya menjadi tersangka dan terancam di jerat hukuman hingga 4 tahun penjara. Digutip dari kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Kombes Polius Riyunus di Polres Metro Jakarta Barat pada di Rabu tanggal 12 Februari 2020. Dalam konferensi pers, disebutkan bahwa tiga orang lain yang bersama dengan Lucinta Luna dengan inisial HD 35 tahun, DAA 35 tahun, dan NHAM 22 tahun masih menjadi saksi. Yusri menjabarkan LL terjerat pasal 62 UUD nomor 5 tahun 1997 dengan acaman 4 tahun penjara, dan juga pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 ayat 1. Yusri pun menegaskan bahwa Lucinta memakai barang haram tersebut dengan alasan menghilangkan depresi. Diberitakan sebelumnya, saat Lucinta Luna ditangkap, ditemukan obat ramadol, 7 butir ricolona, dan pecahan ekstasi yang setelah digabung menjadi 2 butir. Sementara, hasil tes urin menunjukkan bahwa Lucinta Luna memang positif mengandung zat benzodiazepine. Baik Tribuner, sekian dulu informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribunews Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya. Terima kasih telah menonton!